Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dan salam sejahtera Kali ini kita akan membahas Materi berikutnya Yaitu Materi seri kedua Jurnal khusus akutansi perusahaan dagang Jangan lupa sebelum mengikuti materi ini Anda saya harapkan selalu untuk Yang belum subscribe Supaya subscribe Dan yang sudah subscribe Jangan lupa like and share Selamat mengikuti Seperti kita ketahui Jurnal khusus perusahaan dagang Terdiri dari Empat Yang pertama Jurnal pembelian Yang kedua Jurnal pengeluaran kas Atau disingkat JKK Yang ketiga Jurnal penjualan Dan yang keempat Jurnal penerimaan kas Apabila jurnal itu tidak bisa dimasukkan ke dalam 1, 2, dan 3 Maka barulah jurnal tersebut dicatat ke dalam jurnal umum Di seri pertama yang sudah kita bahas adalah yang ini Sehingga sekarang yang belum dibahas adalah materi jurnal penjualan JJ Jurnal penerimaan kas Dan jurnal umum Kita lanjut Yang berikutnya Yaitu kita bahas tentang jurnal penjualan Atau disebut jenan sales journal Namanya jurnal penjualan Yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagangan secara kredit Saya ulang mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit Bentuk dari kolom jurnal penjualan Yaitu kurang lebih salah satunya demikian Terdiri dari tanggal, faktur, keterangan, ref, syarat pembayaran Dan yang paling penting adalah Di sini adalah Akun piutang dagang dan penjualan Jadi satu kolom Di mana akun piutang dagangnya didebit Dan penjualannya dikredit Kenapa demikian? Karena hanya khusus digunakan mencatat penjualan barang dagang secara kredit Di dalam jurnal umum kemarin Kan kalau terjadi penjualan barang dagang secara kredit Yang didebit adalah piutang dagang yang dikredit penjualan Oke, kita lanjut Contohnya sekarang Tanggal 5 Mei 2020 50 PD Bahana menjual barang dagang kepada toko abadi Sebesar 1 juta rupiah Dengan syarat 2 per 10 dan per 30 Nomor faktur 0.001 Maka jurnalnya adalah Tanggal 5 5 Mei 2020 Faktur 0.001 Yaitu Dijual kepada toko abadi Kemudian syarat pembayarnya 2 per 10 dan per 30 Kemudian angkanya yang 1 juta langsung dimasukkan ke sini Ini 1 juta itu adalah Debitnya piutang dagang Kreditnya penjualan Contoh berikutnya Tanggal 8 Pada PD Bahana menjual barang dagang secara kredit kepada Tuan Joko Sebesar 2 juta rupiah Nomor faktur 0.002 Maka jurnalnya adalah Tanggal 8 Fakturnya nomor 2 Keterangannya Tuan Joko Maaf ini keliru Yang betul Tuan Joko Sebentar Sudah saya betulkan Yaitu Tuan Joko Syaratnya 3 per 10 dan per 30 Saya ulang Syarat 3 per 10 dan per 30 Nilainya 2 juta rupiah Ini juga 2 juta rupiah Kemudian Kalau ini sudah selesai dalam 1 bulan Anggapnya tidak ada transaksi lagi Sebenarnya tidak mungkin Misalnya tidak terjadi transaksi lagi Pada akhir bulan itu Akan dijumlah Jumlahnya sebagai berikut 1 juta tambah 2 juta Sama dengan 3 juta Selesailah penjelasan saya Mengenai jurnal penjualan Pekerjaan jurnal penjualan Sudah selesai Kita lanjut yang berikutnya Yaitu Jurnal penerimaan kas Jurnal penerimaan kas Yaitu Buku jurnal yang digunakan Untuk mencadat semua transaksi penerimaan uang Atau uang tunai Artinya Setiap transaksi yang terjadi Yaitu penerimaan uang Atau uang tunai Atau setara dengan uang tunai Misalnya Yaitu Cek Atau transfer dari ATM Atau Dari Bilet giro Penerimaan uang itu Atau mungkin dari Mobile banking Itu semuanya merupakan Penerimaan uang tunai Maka Kalau terjadi Penerimaan uang tunai ini Dicadat ke dalam Jurnal penerimaan Kas Oke Apa saja yang Dimasukkan ke dalam Jurnal penerimaan Kas Yang pertama Transaksi-transaksi Yang dicadat Dalam jurnal penerimaan Kas Antara lain Satu Penjualan tunai Ya Kemudian Dua Penerimaan Pelunasan Pihutang Atau pelunasan Pihutang dagang Yang ketiga Retur Yaitu Retur Pembelian Secara Tunai Yang keempat Apabila terjadi Investasi Atau tambahan Investasi Dan yang kelima Apabila terjadi Penerimaan Pendapatan Dan Penerimaan Kas Selainnya Ini semua 1,2,3,4,5 Adalah Penerimaan Kas Maka Dicadat ke dalam Jurnal Penerimaan Kas Kita lanjut Kolom Atau Bentuk Jurnal Penerimaan Kas Itu seperti apa? Salah satunya Seperti ini Yang pertama Tanggal Keterangan Draft Itu sudah biasa Semua jurnal Mesti ada Ininya Kemudian Terbagi Dua kolom Kolom Debit Dan Kolom Kredit Kolom Debit Terdiri Dari Dua Kolom Yang pertama Kas Dan Yang kedua Potongan Penjualan Kolom Kredit Terdiri Dari Beberapa Yaitu Tiga Penjualan Pihutang Dagang Serba Serbi Nah Serba Serbi Itu adalah Akun Yang digunakan Untuk Mencatat Penerimaan Kas Selain Penjualan Barang Dagang Dan Selain Pihutang Dagang Barulah Dimasukkan Kolom Serba Serbi Saja Seperti Tadi Yang sudah Saya jelaskan Kolom Serba Serbi Itu Berarti Yang bisa Dimasukkan Disitu Antara Lain Retur Dari Pembelian Secara Tunai Itu Masuk Kolom Serba Serbi Kemudian Tambahan Investasi Tambahan Modal Itu Masuk Kolom Serba Serbi Termasuk Penerimaan Pendapatan Lain Lain Dan Penerimaan Kas Selain Misalnya Dijual Tanah Masuk Kolom Serba Serbi Sekarang Kita Lihat Contohnya Apa Saja Yang Termasuk Dalam Jurnal Penerimaan Kas Contoh Yang Pertama Adalah Tanggal Tanggal 12 Mei 2020 Dijual Barang Dagang Kepada PT Nusa Seharga Rp2.500.000 Secara Atau Dengan Tunai Berarti Terjadi Penjualan Tunai Di Jurnal Umum Kemarin Waktu Kita Bahas Apabila Terjadi Transaksi Penjualan Barang Dagang Secara Tunai Maka Jurnalnya Yang Didebit Adalah Kas Yang Dikredit Penjualan Nah Kita Lihat Benar Enggak Nah Yang Didebit Adalah Kas Yang Dikredit Penjualan Nah Kita Tinggal Masukkan Saja Keterangannya Penjualan Tunai Tanggalnya 12 Mei Nah Pertanyaannya Adalah Kenapa Ini Tidak Ditulis PT Nusa Itu Karena Tidak Terkait Dengan Pihutang Dagang Itu Penjelasannya Apakah Boleh Kalau Ditulis PT Nusa Boleh 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 Tidak Masalah Biasanya Kalau Tidak Ada Keterkaitan Dengan Pihutang Dagang Atau Utang Dagang Maka Ini Ditulis Keterangannya Sesuai Dengan Kejadian Itu Oke Untuk Lebih Jelasnya Kita Lanjut Yang Kedua Tanggal 14 Diterima Pelunasan Pihutang Dari Toko Abadi Transaksi Tanggal 5 Mei 2020 Nah Pada Saat Ini Tanggal 14 Mei Itu Pelunasan Atas Penjualan Barang Yang Terjadi Pada Tanggal 5 Mei 2020 Nah Ini Kita Lihat Transaksi Tada Tanggal 5 Mei Tanggal 5 Mei 2020 Terjadi Penjualan Barang Dagang Kepada Toko Abadi Sebesar 1 juta Yaitu Syaratnya 2 Per 10 Dan Per 30 Faktur 001 Ini Bekerja Apa Itu Jurnalnya Debit Nya 1 juta Credit Nya 1 juta Nah 1 juta Ini Angka Ini Dilunasi Pada Transaksi Yang Tadi Sehingga Perlu Kita Hitung Apakah Dari Tanggal 5 Mei Kemudian Dilunasinya Oke Yang Yang Tanggal 5 Mei Tadi Dijual Senilai 1 juta Rupiah Tanggal 14 Diterima Pelunasannya Sehingga Pada Tanggal 14 Ini Tanggal 5 Sampai 14 Ada Potongan Yang Disebut Potongan Penjualan Sehingga Dengan Demikian Yang Didebit Piutang Dagangnya Itu 1 juta Rupiah Jadi Piutang Tetap Tidak Mengalami Perubahan 1 juta Rupiah Kemudian Yang Berkurang Adalah Kas Yang Diterima Oleh Perusahaan Ini Yaitu 980 Kas Yang Diterima Karena Dikurangi Potongan Yang Dia Berikan Sebesar 2% Yaitu 20 Ribu Sehingga Inilah Transaksinya Yaitu Kasnya Debit 980 Ribu Potongan Penjualan Didebit 20 Ribu Dan Piutang Dagang 1 juta Imbangkan Debitnya 1 juta Kreditnya 1 juta Yang Perlu Saya Jelaskan Adalah Karena Ini Terkait Dengan Piutang Dagang Maka Nama Keterangan Perusahaannya Atau Tokonya Atau Namanya Dituliskan Beda Dengan Yang Tanggal 12 Kita Lanjut Transaksi Berikutnya Yaitu Tanggal 16 Mei 2020 Diterima Bunga Deposito Dari Bank Mandisiri Sebesar 5 juta 500 Nah Bagaimana Jurnalnya Maka Debitnya Ini Merupakan Penerimaan Kas Yang Tidak Bisa Dimasukkan Di Penjualan Maupun Piutang Dagang Karena Ini Bagian Dari Pendapatan Lain-lain Yaitu Pendapatan Deposito Atau Pendapatan Bunga Oke Nah Maka Debitnya Kas 5 juta 500 Dan Kreditnya Di Akun Tersendiri Yaitu Pendapatan Bunga Nilainya 5 juta 500 Keterangannya Bank Mandiri Boleh Apakah Boleh Pak Pak Istilah Bukan Bank Mandiri Tapi Pendapatan Bunga Boleh Saja Karena Keterangan Ini Tidak Terkait Dengan Pihutang Dagang Oke Setelah Selesai Berarti Dijumlahkan Yaitu Jumlahnya Kas 8.980.000 Potongan Penjualan Jumlahnya 20.000 Penjualan 2.500.000 Pihutang Dagang 1.000.000 Dan Serba Serbi Jumlahnya 5.500.000 Oke Dengan Demikian Empat Jurnal Khusus Mulai Dari Jurnal Pembelian Jurnal Pengeluaran Kas Jurnal Penjualan Dan Jurnal Penerimaan Kas Sudah Kita Bahas Nah Satu Lagi Yang Terakhir Yang Kita Bahas Adalah Tentang Jurnal Umum Jurnal 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 Umum Yaitu Buku Jurnal Yang digunakan Untuk mencatat Semua transaksi Yang tidak dapat Dicatat Kedalam Keempat Jurnal Khusus Yang ada Tadi sudah Saya jelaskan Bahwa Di muka Bahwa Jurnal Khusus Itu Terdiri Dari Empat Jurnal Ini Apabila Keempat Jurnal Ini Tidak Bisa Jurnal Tersebut Tidak Bisa Dicatat Kedalam Keempat Jurnal Ini Keempat Tempat Maka Barulah Dimasukkan Kedalam Jurnal Umum Itu Maksudnya Apa Saja Yang Perlu Bisa Dimasukkan Atau Perlu Dimasukkan Kedalam Jurnal Umum Antara Lain Transaksi Transaksi Yang Dicatat Dalam Jurnal Umum Itu Meliputi Transaksi Transaksi Lain Yang Tidak Dapat Dicatat Kedalam Jurnal Khusus Misalnya Retur Pembelian Ataupun Penjualan Retur Penjualan Secara Kredit Saya Ulang Yang B Yang Kedua Ayat Jurnal Penyesuaian Atau adjustment Yang C Adalah Ayat Jurnal Koreksi Apabila Terjadi Kesalahan Yang D Ayat Jurnal Penutup Atau Tutup Buku Yang Kelima Adalah Ayat Jurnal Pembalik Itu Yang Bisa Dimasukkan Kedalam Jurnal Umum Dan Tidak Bisa Dicatat Kedalam Jurnal Khusus Kita Lihat Contohnya Contohnya Adalah Tanggal 25 Mai 2020 Terjadi Retur Yaitu Dikembalikan Barang Dagang Yang Telah Dibeli Secara Kredit Kepada PD Bakti Sebesar 200 Rupiah Ini Adalah Terjadi Transaksi Retur Pembelian Secara Kredit Maka Jurnal Umum Adalah Debit Utang Dagang Jadi Kolom Persis Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Persis Dengan Kolom Jurnal Umum Yang Sudah Pernah Kita Buat Selama Ini Saya Ulang Jadi Debit Adalah Utang Dagang Kredit Retur Pembelian Angkanya 200 Rupiah Sebelah Debit Dan Sebelah Kredit 200 Rupiah Nah Yang Ingin Saya Sampaikan Anak-anak Bahwa Kolom Ref Disini Sementara Untuk Pencatatan Kedalam Jurnal Baik Jurnal Pembelian Penjualan Sampai Dengan Jurnal Umum Kolom Ref Ini Angkanya Masih Dikosongi Kapan Ini Diisi Apabila Nanti Kita Memasukkan Atau Memposting Kedalam Buku Besar Nah Tentang Buku Besar Nanti Akan Kami Bahas Setelah Jurnal Penerimaan KAS Dan Jurnal-jurnal Khususus Yang Lain Ini Sudah Selesai Kita Bahas Demikian Anak-anak Materi Yang Kita Saya Sampaikan Yang Terkait Dengan Penjelasan Jurnal Jurnal Khusus Akutansi Perusahaan Dagang Seri Yang Kedua Terima kasih Anda semua Telah Menyimak Materi Yang Saya Sampaikan Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semua Jangan Lupa Sekali Lagi Subscribe Like And Share Terima Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh